Kebudayaan kesenian orang Batak Satu, kecerdasan Orang Batak terhitung juga di antara suku yang cerdas di Indonesia Pada segala lapangan hidup diisi oleh mereka itu Orang Batak belajar gemak berbalah, menyanyi, berumpama, ramah tamah, berterus terang, dan sebagainya A. Bangsa itu sudah lama ahli tentang bersawah ladang berkuma Jadi tempatnya pun sejak lama sudah menetap Tidak berpindah-pindah seperti beberapa bangsa lain yang belum cerdas B. Mereka itu biasa berkampung Bukan sebagainya gembala di padang pasir yang mengikuti kawannya berpindah-pindah Mereka mendirikan rumahnya supaya tempat kediamannya tetap C. Zaman perba, perkakasnya daripada batu, kemudian daripada besi Karena itu pandailah mereka itu menempah dan menyepuh perkakas besi Pandai membuat senjata seperti bedil Tapi masa penjajahan terlaranggeras menempah senjata D. Orang Batak biasa berperang Tetapi sangat suka memelihara perdamaian Sejak itu, sejak kecil mereka disengaja mendapat didikan perang-perangan Karena suasana perang itulah alat pembawa damai bagi mereka Orang Batak rela berdamai terhadap sesama masyarakatnya Di dalam kampung, kecuali terhadap kampung lain Sebab itu, setiap kampung pada zaman dahulu berbenteng yang kuat strategis Yang mudah dipertahankan Keliling digi dibuat tembok yang tinggi yang ditanami dengan buluh duri yang lebat Sehingga tak dapat dilalui oleh manusia Di sebelah luar itu, tembok digali lagi Tembok digali lagi Pakai berkeliling barang 3 meter dalamnya Dan lebarnya 3 sampai 5 meter pula Hanya dua Hanya dua Buat pintu gerbangnya sebagai tempat keluar masuk negeri itu Pada tiap pintu gerbang diadakan penjagaan yang kuat Sesudah menuai padi atau waktu panen Biasa diadakan latihan perang-perangan Seperti berlempar-lemparan batu Panah memanah Bersilat Bertinju dan sebagainya Bukan saja latihan dalam kampung Tetapi sering perang-perangan antara sebuah kampung dengan kampung lain Atau anak-anak diadu bertinju Atau bergumul dengan sesama anak-anak Di lain tempat, pemuda lawan pemuda Dan bapak-bapak melawan bapak-bapak Kaum ibu di barisan belakang Menaikkan semangat yang diadu itu Pada kalanya dipakatkanlah Berlumba berpencak dua-dua orang Pendeknya, aturan dan syarat berperang Petinju berpencak diperang teguh E. Suku Batak mempunyai aksara sendiri Surat Batak Jumlah huruf induknya dua puluh satu Yaitu Dua puluh satu buah Yaitu Untuk membubui bunyi e Ditaruh tanda ha talingan Bunyi ha ulian Bunyi o Ditaruhlah tanda ha sialaan Bunyi un Ditaruh tanda ha berotan Atau ha beruan Tanda ha misaran Dalam waktu mengajarkannya Atau memperajarkannya Biasa dijadikan begini A talinga e A uliya i Asiala ulu o A barota u Amsara Eng Dan seterusnya Tentang berlukis Ada juga bakat sebagian dari antara Orang Batak yang boleh dikatakan pandai berlukis Nyata daripada Nyata dari banyak rumah Atau balikota Atau balik desa yang diukir Dalam berjenis rupa dan berbentuk bunga dan binatang Demikianlah rumah adat dahulu Kala umumnya berlukisan Pasar balik adalah suatu bukti Tentang ke pandai yang melukis Atau mengukir diantara orang Batak Dengan membangun rumah Mereka pandai menyambang kayu Dengan cara menaruh lidah Berbayang Dengan cara menaruh lidah Berbajang pada sambungannya Sehingga Tak memakai paru Hanya paru kayu sebagai bakci Keseinian A pandai berbalah Berbalah dan bercakap-cakap Biasalah diantar orang Batak Memang pada umumnya suku Batak pandai omong Suka bersuara jawab Berbalah dan sebagainya Di kampung biasa disediakan tempat duduk-duduk Yakni batu besar-besar atau balai kota Pada tempat itu dipasang api Lalu sambil berdiam Orang tua bercerita Tentang ini dan itu Di Tapanuli Utara Selatan Hal yang demikian disebut Membaktuku dan tempatnya dinamai Partukuan Tempat bercakap-cakap dan bercerita Orang muda-muda duduk Mendengarkan sambil belajar Untuk berbalah, bercemak, berpeneka, bertekatiki dan sebagainya Pada masa penjajahan Alipokerol bambu Terdapat paling banyak di Tapanuli B. Pandai menyanyi Adalah bakat orang Batak Bernyanyi Dari dahulu mereka gemar Bernyanyi Misalnya nyanyian lagu Alung-alung Yakni nyanyian Pemuda-pemudi Mengeluarkan isi hatinya Menggora Menyanyi dan bertutur Sambil menari Yang dirinya oleh bunyi gendang Nyanyian ini Nyanyian itu bermacam-macam Merijing-ijing Karena diserukan perkataan Ijing-ijing Bersenandung Menyanyi Menyanyi dengan menghidungkan Dengan menghidung menyengau Waktu menina bobo Anak bayi dan sebagainya Bila sesudah pengharu agama kris termasuk ke Tanah Batak Suasana menjadi Suasana menyanyi makin mahir Umumnya orang Batak Masuk garis teke muka Pandai menyanyi di Indonesia Lagu-lagu yang masuk kolongan teks besar dan teks kecil Tak asing bagi mereka Ya memang sampai di luar negeri sudah terkenal Bahkan orang Batak Pandai Menyanyi dan mempunyai bakat menyanyi Ada susunan saja yang tak perlu dilakukan Misalnya Satu Andi lono ma popo Pangarau ni tangga buru Mangi lono ma jolo Nani tnik Nani tiktik Ni tangan munuh Dua Adilo nahinan Padak tadangan saunari Pangidoan nahinan Jagiton bayar Jagiton bayar saunari Tiga Nada Nada nasora madurung Madung tutoro golong-golong Nada labanabe malungun Madung adung Madung adung laut hola kolang Empat Nada nasora madurung Icordo Nasora sirohot Nasora sirohot Nada nasora melungun Hamudo bayar Nasora dumonok Satu Oyot yang dahulu Terikat tangga bangu Terikat tangga bangu Saya harapkan sungguh Hasil jari buah tanganmu Dua Oyot yang dahulu Dibawa-bawa Kian kemari Permintaan yang dahulu Diterima kini Setiap hari Tiga Tak guna lagi menunggu Air jernih Terang cuaca Tak guna lagi merindu Kediaman sudah jauh Berantara Empat Bukan tak mau menanggu Udang tak mau melekat Bukan tak mau merindu Kakak yang tak mau Kakak yang tak mau dekat C Perempamaan Orang batak mengetahui Banyak perumpamaan Banyak mengambil kias dan ibarat Begitu pula Tamsilan dan umpama Serta pepatah PTT Umbama yang pada Rekatnya ditandai Dengan kata-kata Sebagai seperti Bagaikan laksana umpama Sumpama dan sebagainya Dalam bahasa batak pun Demikian pula Memakai istilah Songon tudos Kumpama dan sebagainya Misalnya Satu Songon siborok Nahah hiangan Seperti berudu yang kekeringan Dua Songon ulok Dohot mochi Seperti ular dengan tikus Tiga Songon huting Dohot mochi Seperti kucing dengan tikus Empat Empat Magnifedia hutan Bermimpin Menyangi huma Lima Pajalah Pajalah Pajelu Songon Pak Konyam Nihar Harjat Hajaran Kesana kemari Tak syarat Sebagai mulut kuda Sedang menguap Di antaranya Yang sulit Diartikan Ialah Perumpama Nomor Empat Tahadi Ialah Perumpama Nomor Empat Tahadi Maknanya Orang harus Memimpikan Perumahan Sebelum Orang Merambah Hutan Janganlah Sesudah Hutan Ditebas Jadi Sia-sia Kelak Sama Dengan Pepatah Bahasa Sama Dengan Pepatah Indonesia Sesal Dahulu Pendapatan Sesal Kemudian Tak ada Guna Ada Pula Di antar Pepatah Dan Obamah Batak Yang Sebagai Sajak Bentuknya Misalnya Marudur Akagajah Dirugani Pangaluan Mula Mula Paksurni Raja Jiyadu Soni Yoluan Nadatuk Tuhan Batu Dagdahan Simbora Nadatuk Tuhan Datu Ajaran Namar Roha Sengsiala Sepagul Raptu Gijang Raptu Teru Menyuruk Rapuduk Mengalup Rap Gas Berarap Para Gajah Dilembah Pangaluan Kalau Raja Memerintah Bencana Kalau Dilawan Tidak Pukulan Batu Tumpukan Timah Sari Tidak Yang Tahu Nasihat Orang Pandai Sebagai Kencong Se Sebagai Kencong Setampuk Sama Ke Atas Atau Ke Bawah Menyuruk Sama Tunduk Melompat Sama Sama Patah Dalam Dalam Susunan Sajak Ini Kalimat Kalimat Yang Berwujud Umpam Atau Pepatah Ialah Baris Ketiga Dan Kempat Serupa Halnya Dengan Bantun Kilat D Berbalas Soal Jawab Adakah Lainya Percakapan Sebagai Orang Yang Berbantah Atau Seperti Orang Yang Berperkara Soal Jawab Kesempatan Ini Disengaja Untuk Belajar Pandai Menangkis Sindiran Olok Atau Yang Bersifat Pemio Kata Bersembuk Dan Kata Berdalih Tahu Membedakannya Kadang Soal Jawab Itu Merupakan TKTK Umpama Huling 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 Atsa Tekalah Teka Teka Teki Ini Jawab Atsa Sebutlah S Adalah Yang Jatuh Menak Memang Ke Bawah Tetapi Orang Mencarinya Ke Atas Apakah Itu Yang Tiris Di Rumah Hujan Yang Melalui Tempat Bocoran Dicari Ke Atas Supaya Dipakai Di Batiri Atau Disekat Diperbaiki Huling Kuling Atsa Asa Tergantung Ia Kugus Apakah Itu Buah Petai Sepapan Huling Kuling Atsa Asa Nasi Sekepal Selalu Ia Menunjuk Ke Langit Apakah Itu Buah Kencong Unje Atau Buah Kencong Demikian Baik Demikian Baik Golongan Anak-anak Maupun Dewasa Bergantikan Tim Menebaknya I Membeli Nasihat Orang Biasa Membeli Nasihat Kepada Anak-anak Orang Dewasa Terutama Pada Waktu Berduka Cita Dan Sebagainya Begitu Pula Masa Perkahwinan Pada Perpisahan Kalau Ada Yang Mau Merantau Dan Lain-lain Ada Di Antara Nasihat Itu Sebagai Pelakat Umum Pemberitahuan Misalnya Satu Maghub Maghub Di Tipian Kalau Orang Mau Pergi Kepancuran Umum Yang Terpakai Oleh Wanita Dan Laki Laki Yang Agak Jauh Dari Kampung Lagi Tempatnya Sepi Dan Agak Sembunyi Letaknya Kalau Agak Masuk Harus Lebih Dahulu Berseru Sekadar Memberi Isyarat Ho Di Aiki Engkau Yang Ada Di Subuh Itu Atau Bo Adong Do Halak Di Aiki Ya Adakah Kirangan Orang Disitu Kalau Kebetuan Ada Orang Sedang Mandi Supaya Tahu Bahwa Ada Orang Yang Akan Menyusul Masuk Hendak Mandi Dua Batun Hanguluan Jais Hamatean Sopan Santun Membawa Hidup Mulia Dan Berbahagia Tetapi Sifat Angkudat Angkara Adalah Membawa Bencana Besar Orang Yang Banyak Sopan Banyak Kawannya Yang Setia Gimana Ia Beri Senantiasa Beroleh Berlindungan Tapi Orang Yang Angkudat Angkara Itu Tak Mempunyai Kawan Malahan Musuhnya Banyak Yang Patut Kawan Jadi Lawan Tiga Uduk Uduk Dibunah Bulu Natuduk Nadatola Dibunuh Memang Adakah Lanya Orang Yang Kejam Lali Keras Dan Serik Ucapannya Keluar Kuisap Darah Muka Pada Lawannya Tetapi Kalau Bertemu Atau Terperut Dengan Orang Bersalah Yang Dengan Rendahan Mengaku Kesalahannya Orang Itu Tak Boleh Tak Boleh Dipengapakan Harus Dikasiani Yang Tunduk Tak Boleh Dibunuh Yang Menyerah Tidak Boleh Diganggu Atau Diusik Tiga Permainan Kepandaian Batak Uti Utian A Permainan Diantara Kanak Kanak Satu Maksibak Sama Dengan Bersimbang Atau Main Seremban Main Seremban Terlakukan Sekurang Kurangnya Oleh Dua Orang Ada Kalianya Tiga Orang Atau Empat Orang Buah Kopi Atau Batu Kecil Kecil Dikaut Lalu Dibuang Ke Atas Dan Ditadah Dengan Tangan Terbalik Sudah Itu Dibalikan Lagi Dan Ditampung Sebanyak Menurut Perjanjian Jika Seremban Ganjil Harus Bilangan Yang Ganjil Ditampung Bila Seremban Genap Jadi Bilangan Yang Genap Ditampung Atau Main Seremban Biasa Yaitu Seberapa Ada Di Punggung Tangan Harus Semua Ditampung Jika Ada Yang Jatuh Fatal Permainannya Itu Demikian Seremban Ganjil Kalau Tertangkep Kalau Tertampung Genap Kalah Sedang Seremban Genap Sebaliknya Bula Dua Berbakore Atau Berbakore Merlejo Main Kemiri Atau Buah Keras Main Kemiri Itu Biasa Antara Dua Atau Tiga Orang Atau Lebih Yang Meletakkan Petaruh Berderet Masing-masing Satu Atau Dua Biji Lalu Lalu Dilembar Dari Pangkal Permainan Siapa Yang Mengenai Biji Yang Pertama Ia Beroleh Semua Petaruh Itu Jika Tidak Ada Yang Mengenai Lalu Petujuh Kemiri Pelempar Siapa Yang Terjatuh Dialah Kembali Melempar Dari Ujung Permainan Jika Mengenai Yang Keempat Misalnya Lalu Ia Berhak Mengambil Dari Petar Keempat Sampai Ke Ujung Lalu Orang Lain Melempar Yang Sisa Kalau Tidak Ada Yang Mengenai Yang Sisa Maka Diulangilah Permainan Yang Semula Dan Petaruh Ditambah Satu Atau Dua Biji Masing-masing Begitulah Seharusnya Kalau Ada Melempar Ke Lubang Siapa Yang Dapat Dialah Yang Menang Dua Magudu Sama Dengan Main Keliring Berkeliring Magudu Atau Makaliring Ialah Atau Magudu Atau Makaliring Atau Main Keliring Ialah Semacam Pengeminan Yang Masuk Ke Tanah Batak Tentu Pembaca Mengetahui Dan Menginannya Empat Magudu Magudu Galah 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 Memangkan Sebuah Garis Sebagai Galah Panjangnya Satu Setengah Sampai Dua Atau Dua Setengah Meter Dijaga Oleh Seorang Anak Tadu Orang Harus Menyebrang Melalui Gentik Oleh Garis Itu Kalau Kena Gentik Oleh Penjaga Maka Yang Kena Itulah Jadi Penjaga Baru Garis Itu Ada Yang Lebih Panjang Jadi Harus Ada Dua Orang Yang Mengembang Pada Ujung Pangkal Dan Lawan Harus Menerobos Dari Tengah Yang Tergentik Selalu Jadi Penjaga B Galah Gijang Galah Panjang Jika Dilihat Dilihat Di Atas Itu Galah Alu Yang Diperpanjang Dan Dikawal Oleh Dua Orang C Galah Nasomal Galah Yang Biasa Permainan Ini Dilakukan Pada Bidang Yang Berpetak Empat Enam Atau Delapan Empat Atau Tiga Atau Dua Petak Sejajar Penjaganya Pun Harus Tiga Atau Orang Menurut Banyak Petak Jadi Berhambat Hambatan Masuk Dan Keluar Melalui Satu Dibis Satu Petak Itu Bila Ada Yang Terjentik Begantilah Yang Mengawal Garis Itu Lima Merdera Derato Derajaya Derajulu Dua Leret Kanak Berjauhan Kira-kira Sepuluh Meter Antaranya Lalu 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 Ada Seorang Pengacara Berdiri Duduk Di Bagian Tengah Antara Dua Baris Itu Sepihak Meminta Supaya Datang Seorang Dari Pihak Lain Yang Namanya Dibisikkan Kepada Pengacara Kemudian Pengacara Itu Bersegu Derajaya Derajulu Nagodang Namenekna Nagodang Namenekna Kelompok Hilir Kelompok Hulu Yang Terbesar Dan Yang Kecil Yang Satu Pihak Lagi Menyuruh Yang Diminta Itu Kalau Kena Badayan Nama Yang Dibisikkan Itu Kalah Yang Meminta Itu Kalau Mereka Itu Harus Mengambil Yang Menang Sampai Mengindung Beradi Ke Tempat Yang Lain Begitu Terus Menuruh Siapa Yang Menang Itulah Harus Diambil Oleh Yang Kalah Yang Kalah Itu Memang Gul Yang Menang Enam Masih Darab Masih Cotik Berdekat Atau Bercentik Permainan Ini Antara Dua Kelompok Kanak Kanak Masih Masih Lima Atau Enam Orang Kedua Kelompok Ini Berdiri Di Sebelah Menyebelah Sebuah Garis Yang Panjang Dia Adakan Undian Untuk Menentukan Kelompok Yang Mula Mula Jadi Tumburan Jadi Datanglah Lawan Ketengah Musuh Kalau Yang Memburu Dapat Mendekat Yang Lari Kalah Yang Tertangkap Itu Lalu Bergantilah Mengejar Tujuh Main Gasing Permainan Ini Antara Dua Orang Beradu Aldi Siapa Yang Paling Lama Gasing Berputar Di Tanah Atau Di Lantai Biasa Dipakai Dua Buah Hoteng Sebas Berangan B Permainan Dewasa Memang Orang Batak Yang Periang Tetapi Memang Orang Batak Orang Yang Periang Tetapi Juga Memarah Membenci Dan Sebagainya Di Antaranya Ada Yang Penyayang Memurah Memibahati Tetapi Ada Pula Orang Yang Kikil Tetapi Ada Pula Orang Kikil Kipiting Batu Ceket Cereket Peleter Dan Sebagainya Ada Yang Ramah Ada Yang Pejang Ada Yang Pemasan Muka Dan Sebagainya Semua Gerak Muka Dan Badan Adalah Jalan Dan Cara Mengeluarkan Perasaan Yang Dalam Itu Masih Kurang Lalu Dicari Jalan Mengeluarkan Perasaan Dan Keterjiwanya Dengan Alat PKK Selain Yang Ada Baginya Sekret Siu Dan Disik Untuk Yang Akhir Ini Ucum Lidah Dipegang Dan Dibuskan Kuat Sehingga Bergesik Lain Daripada Itu Lain Daripada Nyupuyuk Jenggong Ole Ole Hasapi Agrab Muning Gendang Suling Uang Uang Pilo Dan Sebagainya Dua Uyuk Puput Puput Biasa Dipebuat Daripada Seruas Batang Kali Yang Dipecahkan Sedikit Dekat Pada Pangkal Bukunya Supaya Bisa Keluar Masuk Hawak Kedalam Lalu Ditium Mengeluarkan Bunyi Yang Bergu Sebagai Bunyi Angin Sepoy Sepoy Berkuput Bayu Yang Menggelorakan Serasa Rindu Kuput Biasanya Kuput Biasa Kecil Dipegunakan Bermuda Pada Masa Bertandang Dekat Dinding Malam Hari Atau Dipondok Tempat Tidur Bermuda Balam Malam Ada Yang Dipegunakan Sebagai Permainan Saj Perian Hati Perintang Waktu Dan Sebagainya Ada Pula Yang Pake Alung Alung Seperti Diperlengarkan Acap Kali Melalui Radio Lain Daripada Batang Padi Kulu Gantik Pun Baik Dibuat Puput Dua Oleh Oleh Puput Berdaun Arian Oleh Oleh Ini Puput Yang Berpengra Suara Daripada Daun Kera Pemuda Atau Enak Sampai Sejengkal Atau Lebih Dan Makin Ke Ujung Makin Besar Sebagai Mudik Biasanya Puput Ketingakan Pada Waktu Padi Sawah Bunting Sarat Sampai Benuai Ada Juga Yang Dibuat Daripada Bulu Dan Corong Dari Daut Enak Kelapa Yang Direndam Supaya Dapat Tahan Lama Oleh Oleh Biasa Dibujikan Di Luar Kampung Tiga Jenggong Genggong Ada Kun Genggong Ini Dipe Dari Kawat Besi Tembak Dek Kawat Besi Dembaga Kuningan Atau Loyang Dibentuk Sebagai Tanduk Kecil Yang Diberi Berlidah Beranak Lidah Di Tengah Dipegang Dengan Tangan Kiri Sedang Mulut Mengangah Sambil Meniup Lalu Jentik Lidah Jenggong Itu Dengan Tangan Kanan Kedengaran Bunyinya Sebagai Namanya Bunyinya Naik Turun Bunyinya Itu Memilukan Hati Yang Pendengarnya Itulah Dipakai Oleh Pemuda Pemuda Waktu Berkendang Malam Hari Dekat Dinding Tempat Tidur Pemudi Atau Sebagai Mainan Di Tempat Tidur Pemuda Pemuda Empat Adbab Rebab 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 Diberbuat Daripada Batuk Kelapa Separuh Ditutup Dengan Tembolok Ayam Atau Peruk Kucing Dan Sebagainya Tangkanya Panjang Lalu Dirantang Tali Kusus Kucing Atau Rambut Kuda Cembara Atau Daripada Bengkung Nibung Biasanya Tali Rebab Dua Buah Yang Boleh Direnggang Dan Dikendurkan Gerak Sekisikannya Dibuat Sebagai Ibu Panah Bertali Sesuah Dengan Tali Yang Direntang Itu Punya Rebab Adalah Sebagai Biola Tapi Kurang Lah Nyaringnya Biasa Digesak Di Tempat Tidur Pemuda Pemuda Lima Has Api Sama Dengan Kecap Bentuk Seperti Gitar Atau Biola Ada Yang Bersegi Tiga Ada Yang Bersegi Tiga Atau Empat Dan Lain Lain Talinya Lebih Banyak Ada Yang Empat Buah Itulah Yang Dijentik Atau Dipetik Karena Itu Disebut Memetik Kecapi Talinya Kawat Talinya Kawat Halus Terbesi Atau Juran Tembaga Permayaan Kecapi Lebih Halus Daripada Yang Sudah Dipekatakan Tadi Dan Lebih Ramai Enam Nung Demikian Kawat Adalah Menurut Bunyinya Diperbuat Daripada Diperbuat Daripada Seruas Bulu Betung Atau Telang Diceraikan Kulit Sembilunya Sedikit Daripada Daging Kulit Satu Di Sebelah Kiri Dan Di Tengah Di Sebelah Bawah Dikelubak Kulit Barang Setel Empat Dan Dibuang Kulit Sembilunya Dipotong Sedikit Supaya Berbunyi Keras Bila Ditampak Atau Ditepuk Tepuk Bila Ditampak Tampak Atau Ditepuk Tepuk Kulit Yang Diceraikan Tadi Pada Sebelah Menyebelah Ujungnya Dan Di Tengah Tengah Di Galang Pula Tetapi Penggalang Di Tengah Lebih Tinggi Lalu Diambil Sepertabutan Barang Satu Setengah Jengkal Atau Kayu Kecil Jadi Pemalunya Pemukulnya Bunyinya Bagus Sebagai Rajuan Dilarang Apalagi Kalau Dua Buah Nung Serempak Dibunyikan Biasa Dibunyikan Pada Waktu Menjaga Kuma Atau Ladang Lebih Hebat Terdengar Apabila Diringi Hanyian Enam Gendang 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 Ialah Sepotong Kayu Kurang Lebih Sehasta Dibulongi Lalu Ditutup Kedua Belah Ujungnya Dengan Kulit Yang Dikat Dengan Rotan Jadi Dapat Digendangkan Atau Dikencangkan Dan Dikendurkan Sebelah Kanan Dipukul Pukul Dengan Sepotong Kayu Atau Sili Berganti Ditampak Serang Sebelah Kiri Hanya Ditampak Tampak Saja Dan Kaki Lain Memegang Atau Menjepit Gendang Itu Digantung Pada Leher Orang Yang Memalunya Sepasang Gendang Terdiri Atas Dua Buah Gendang Dua Buah Ekung Yang Dua Buah Ekung Yang Besar Bunyinya Bersaut-sautan Pololong J Satu Atau Dua Dual Semacam Ekung Kecil Bunyinya Dol Dua Buah Mung Bunyinya Sebagai Namanya Dan Ini Lebih Kecil Daripada Dual Daganing Diverapa Potong Kayu Tipis Diletakkan Diantas Dua Bilah Bapan Dipakukan Makin Kecil Lenong Sebagai Unung Sebagai Bunyinya Kecil Kecil Ditelenggupkan Diantara Dua Bilah Bapan Berdiri Sebagai Daganing Tahadi Serunai Atau Serunai Toba Semacam Serunai Panjang Berlubang Kamitanya Enam Sampai Delapan Buah Tali Sajak Ceracat Tembaga Tipis Sebagai Pirin Dua Buah Masing-masing Diberi Bertalik Untuk Peranggan Cara Memakannya Ditepuk Tepukkan Bunyinya Cap Cap Sebagai Namanya Pada Perjamuan Besar Ikut Pula Gordang Yakni Sesuai Gondang Besar Bentuk Tabuk Biduk Biasa Dikantung Miring Banyaknya Barang Delapan Sampai Sembilan Buah Makin Kekanan Makin Kecil Atau Makin Besar Ini Dipalui Beberapa Orang Menurut Jumlahnya Tidak Semua Kepala Kampung Yang Berhak Dahulu Memakai Gordang Hanya Kepala Kampung Yang Bernama Raja Panusunan Raja Luhat Kepala Kuria Dan Sebagainya Yang Boleh Memakainya Lagu Gendang Itu Bermacam Macam Gendang Aloh Yaitu Lagu Gendang Yang Dipakai Waktu Mengeluh Lukan Raja Atau Gadis Pengantin Lagu Yang Linca Dan Ramai Lagi Cepat Cepat Gendang Toktoni Raja Lalu Raja Menarik Lalu Raja Menarik Lalu Batu Ayatkan Yaitu Kalau Perjamu Mengantar Mempele Kepancuran Lagu Pangupa Waktu Mendudukkan Mempele Sambil Membekatinya Lagu Pencak Dan Lain Delapan Suling Suling Boleh Dikatakan Suling Sobdam Dan Tulilah Suling Sebeling Dan Dandi Satu Jenis Suling Diberbuat Daripada Buluh Seruas Yang Dilubangi Pada Panggali Tempat Meniup Kira-kira Di Pertangan Ruasnya Itu Dikesek Lubang Tiga Buah Dan Agak Berjauhan Sedikit Tiga Buah Lagi Berdekatan Kedua Belah Tangan Memegang Dan Jari Menutup Dan Membuka Lubang Itu Menurut Lagunya Iramanya Adapun Sedem Itu Hanya Empat Lubang Dan Diatut Tulilah Tiada Seberapa Bedanya Hanya Lebih Kecil Dan Biasa Dipakai Waktu Bertandang Suling Kini Biasa Dipakai Bulaw Lebih Duan Menyanyi Dengan Tiga Tuan Empat Suara Uang Uang Dan Biloh Biloh Buluh Balindu Dan Buluh Baling Dan Buluh Balindu Dan Bulang Baling Permain Sembilan Bagi Orang Yang Menjaga Badi Di Huma Atau Di Bulang Atau Betung Dilubangi Tiap Tiap Ruas Kecil Dilubangi Tiap Ruas Kecil Dan Berkeliling Beraturan Keatas Kalau Sudah Jelas Selalu Dipantakkan Bilangin Bertiup Bambu Taha Bambu Tadi Pun Bilangin Bertiup Bambu Tadi Pun Serta Tertiup Sehingga Mengeluarkan Lagu Uang 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 Menyanyi Sebagai Berindu Seitu Dinamai Uang Uang Atau Buluh Berindu Sebab Bunyinya Pilu Dan Menerbitkan Rindu Dalam Hati Jadi Orang Membuat Dan Memasangnya Untuk Rayuan Baginya Di Tempat Yang Sunni Ada Pula Yang Disertai Dengan Bulung Bulang Baling Yaitu Papantipi Siasta Dua Bilah Disilangkan Di Tengah Tengah Silangnya Ditaruh Pembuluh Yang Ditusuk Dengan Tangkai Kayu Dikatkan Pada Tonggak Yang Tinggi Apabila Angin Bertiup Bulang Baling Itu Berputar Putar Dan Mengeluarkan Bunyi Matu Ciki Kadangkala Pada Ekor Baling Balik Itu Dikantungkan Sebuah Buluh Perindu Yang Panjang Kira Kira Siasta Sambil Bulang Baling Itu Berbunyi Buluh Perindu Itu Serta Pula Berbunyi Sepuluh Sigale Gale Semacam Permainan Yang Agak Kecil Yalah Sigale Gale Diperbuat Daripada Kayu Sebagai Patung Orang Bertali Pada Anggotanya Sebagai Permainan Wayang Di Tanah Jawa Lalu Dihik Lalu Diberi Berpakaian Sebagai Bunika Agaknya Lalu Talinya Ditarik Bergerak Anggota Itu Demikian Dapatlah Sigale Gale Itu Diperunjukkan Sebagai Orang Yang Menari Lagunya Sambil Ada Orang Yang Bercerita Atau Menyanyi Dekatnya 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 Dekatnya